Ketika evaluasi drone yang di hari Rabu itu, kita disitu ada ketemu objek yang bisa kita bilangnya mencurigakan lah gitu. Ada objek putih mencurigakan disitu. Saya denger juga katanya sempat melakukan hipnosis ya kepada teman-teman torik ya saat itu ya. Dan akhirnya didapat beberapa data-data yang membantu untuk pencarian saat itu. Betul, betul. Data-data penting yang di pencarian awal belum terungkap, itu terungkaplah ketika setelah pakai metode hipnosis tadi. Azan. Azan kok azan? Saya azan lah disitu. Saya azan, saya lantangkan suara saya disitu. Allah akbar. Allah akbar. Gak semua gunung yang punya tingkat ketinggian tidak terlalu tinggi mudah untuk didaki ya makanya itu pentingnya kita riset dan mencari tahu bahkan beberapa adiantanya itu juga punya kompleksitas yang ternyata cukup sulit ya untuk didaki bagi pendaki pemula beberapa tahun yang lalu gue sempat wawancara seorang teman yang mengalami tragedi meninggalnya pendaki Torik di Gunung Piramid woy mana Torik tuh katanya udah sentak kita langsung kaget waktu itu ya mana sih Torik nih mungkin pikirannya kita mungkin sembunyi nih di balik semak-semak atau di balik batu waktu itu ya kisah itu sempat viral lebih dari 4 juta atau 5 juta yang nonton dan hari ini gue kedatangan jauh-jauh dari Jawa Timur seorang yang pertama kali menemukan jenazah Torik halo Mas Eko makasih Mas udah datang dan ingin bercerita di RJL ya sama-sama Bang hipnosis ya kepada teman-teman Torik ya saat itu ya iya jadi waktu apa metode penggalian datanya saya saran ke rekan-rekan di sana waktu itu pakai metode hipnosis dan akhirnya didapat beberapa data-data yang membantu untuk pencarian saat itu betul-betul data-data penting yang awal di pencarian awal belum terungkap itu terungkaplah ketika setelah pakai metode hipnosis tadi itu Bang oke udah berapa lama aktif di dunia pencinta alam seperti ini Mas? kurang lebih kalau kan dulu saya di kampus juga mapalah juga kan sampai sekarang pun mapalah itu jadi dari 2013an lah Bang oke jadi ini salah satu yang mungkin konten bisa dijadikan pelajaran juga ya bagi kita semua nih makanya langsung aja kita mulai berikut adalah ceritanya gunung piramid Gondowoso memiliki persona yang indah namun demikian tampaknya perlu persiapan khusus dan juga pengalaman mendaki sepertinya cukup dipertimbangkan jadi bagaimana pentingnya kesiapan dan persiapan sebelum kalian mendaki gunung untuk menghormati kisah ini atribut yang di belakang kita copot aja guys Mas Eko boleh diceritain awal mulanya tuh kayak gimana? awalnya tuh kan saya dapet informasi tuh dapet informasi kalau ada kejadian orang hilang orang hilang di gunung waktu itu gunung orang-orang sebutnya kan gunung piramid tuh Bang di daerah Gondowoso disitu terus saya coba buat koordinasi sama teman-teman saya di komunitas gitu teman-teman saya di organisasi coba koordinasi akhirnya lahirlah keputusan kita perlu nih sepertinya untuk berangkat kesana untuk sebagai relawan kita berangkatlah itu jadi waktu saya datang itu kan hilangnya tuh hari minggu hari minggu saya datang tuh hari Selasa Selasa sore mulai ikut efektif pencariannya itu di hari Rabu pagi jadi saya datang kesana berlima orang sama tim saya sebentar informasi awal ini dapet tuh apa sama Mas Eko? ada pendaki hilang waktu itu oke ada pendaki hilang nah kalau di kita itu biasanya tuh pembagian timnya tuh ada yang standby di posko ada yang di lapangan gitu Bang jadi di posko ini yang buat penggalian pengembangan informasi terus hasil evaluasi-evaluasi kegiatan hariannya terus mapping mapping arah pergerakan esok harinya seperti itu seperti itu Bang kalau untuk yang di lapangan ini lebih ke tim teknisnya jadi tim operasionalnya lah kayak gitu kebetulan waktu itu saya koordinator jadi saya di posko jadi saya yang mengarahkan dan briefing terkait pergerakan esok hari seperti itu hari Rabu hari Rabu pencarian kan itu sampai Rabu malam pun itu masih nihil waktu itu itu berarti di hari ke-3 kan mulai pencarian hari Senin hari ke-3 masih nihil terus kan disana tuh dari berbagai elemen tuh Bang mencarinya ada yang pakai drone juga gitu dari teman-teman saya ingat saya teman-teman SMK sama teman-teman buat drone di hari Rabu kan ada yang ngedrone juga tuh nah di hari Kamisnya hari Kamis anak-anak tetap operasional secara normal seperti biasanya nah saya tim posko tuh evaluasi drone yang kemarin Bang drone yang hari Rabu ketika evaluasi drone yang di hari Rabu tuh kita disitu ada ada ketemu objek yang bisa kita bilangnya mencurigakan lah gitu waktu evaluasi video drone yang hari Rabu ada objek putih mencurigakan disitu karena informasinya si korban ini itu pakai baju putih waktu itu jadi kan itu jadi jadi apa ya jadi trigger kita untuk apapun yang berobjek putih itu patut kita curigai tuh jangan-jangan jangan-jangan kayak gitu lah jangan-jangan itu korban jangan-jangan itu korban gitu di hari Kamisnya kita selesai evaluasi video tuh siang siang jadi kita instruksi ke tim lapangan tuh untuk take ulang area-area yang ada objek putihnya tuh jadi video drone terbangkan lagi disitu kurang waktunya waktunya waktu itu kurang-kurang mumpuni karena udah sore juga kan kita dapat informasi evaluasi itu siang terus juga baterai terkait baterai kan dari pagi udah terbang tuh dia dari pagi udah terbang teman-teman logistiknya baterainya tidak cukup untuk sampai sore akhirnya di hari berarti itu tadi Kamis terus di hari Jumatnya Bang itu kita fokuskan semua di objek putih itu jadi drone juga kita fokuskan di area objek putih terus kemudian si tim penyisirnya juga tim pencarinya juga kita fokuskan juga di menuju objek putih ini dimana? itu di punggung di punggungan gunung Bang jadi kan punggung naga itu? betul-betul biasa orang sebutkan punggung naga ya tapi itu di lereng yang bagian selatannya saya ingat saya jadi lereng bagian selatan disitu teman-teman yang di lapangan mencoba menuju ke lokasi dibantu dengan arahan dari si drone itu objek putih seperti apa yang keliatan di video mas? lebih ke karena kan saya kurang paham juga jarak drone dengan jarak sebenarnya jadi kayak waktu itu kita mikirnya itu besar Bang itu besar karena gak ada pembanding waktu itu gak ada yang bisa dibandingkan apakah ini besar atau kecil yang jelas itu objek putih di tengah-tengah hijau jadi kan itu patut kita cek apa itu jangan-jangan itu orang atau apa kayak gitu kurang lebih gitu terus gimana lagi mas? terus setelah di hari jumatnya kan kita fokus jadi itu sempat di bawah itu udah rame di bawah udah rame wah udah ketemu nih udah ketemu karena kan informasi itu berkembang informasi yang drone menangkap objek putih tadi tuh terus sampai di bawah itu kan ada pos penjagaan tuh sebelum naik pencarian nah itu sempat ditahan tuh di stop disitu tidak ada yang boleh naik ke atas jadi difokuskan tim yang di atas untuk fokus mencari dan fokus di objek putih tadi gitu pencarian tuh dari jam berapa sampai jam berapa aja mas? kalau start biasanya kita jam 8 jam 8 jam 9 gitu kita tarik mundur tuh antara jam 3 jam 4 sebelum gelang itu kita udah tarik mundur kan ada ada yang camp di atas ada yang turun juga ke bawah bang gitu berarti bolak-balik lewat punggung naga itu ya betul yang dirasa apa mas? ya karena ini sih bang ya karena apa durasinya kan juga lumayan tuh kalau dari bawah kan kurang lebih estimasi perjalanannya tuh 3-4 jaman lah dari bawah tuh jadi ya kalau bisa dibilang capek ya capek gitu bang kayak gitu sih bang oke lepas melewati yang punggungan itu? wah ngeri-ngeri ini sih kan anginnya apalagi kalau sore tuh anginnya kan kenceng disana bang oke itu kan posisi punggung naga tuh tidak ada pohon-pohon bang jadi memang bener-bener cuma rumput-rumput tandus gitu bang dan jalur itu 30 cm lah estimasi sejengkal 30 cm tuh abang bayangin aja jalan di yang segini gitu angin kenceng dari kiri-kanan tuh kan pasti ngeri juga terus gimana lagi mas Eko? lanjut ke yang tadi setelah dicari tau nih bang tim yang operasional yang teknisnya nyamperin ke objek putih udah diarahin sama si drone-nya ternyata objek putih itu bungkus mie instan jadi bungkus mie instan yang karena terpapar sinar matahari tuh bang kan lama tuh jadi kan udah tulisannya hilang dan lain sebagainya karena kita tidak ada pembanding waktu itu kita anggap itu besar gitu dari drone-nya nih ternyata itu sampah gitu bungkus bungkus mie gitu akhirnya setelah itu udahlah itu balik lagi di hari Jumat tuh juga nihil hasilnya tuh kita evaluasi lagi tuh nah disitulah kita tuh punya kesimpulan kalau kita gak bisa nyari gini terus semuanya nyari gini terus tuh kita perlu penggalian data ulang kita perlu penggalian data ulang ke saksi-saksi dan pengembangan data-data yang sudah didapat sebelum-sebelumnya gitu ini gimana nih area sini sudah dicari gak ketemu nihil area sini sudah gak ketemu ini mau nyari dimana lagi gitu itu di hari setelah ketemu objek putih yang bungkus mie instan tadi itu akhirnya muncullah keputusan waktu itu saya koordinasi sama temen-temen ada temen-temen disana relawan namanya tuh relawan saya berjanda jadi itu saya ingat saya namanya mas gesit gimana nih mas kira-kira kita gali data ulang ke temen-temen korban atau ke saksi nih oke lah coba gimana kalau misal kita pakai metode hipnosis aja bang oke coba kebetulan si mas gesit ini kan dia tuh punya temen gitu punya temen yang memang buka terapi hipnoterapi bang jadi buka terapi kita akhirnya kita arahkan lah disitu kita arahkan lah penggalian data ulang di dalam kondisi trends kita gali kita-kita tanya-tanya tentang peristiwa waktu itu sebentar saya penasaran ya proses hipnosisnya seperti apa kalau secara teknis mungkin ya sama kayak yang pada umumnya sih bang kalau di hipnosis kan setau saya tuh ada metode induksinya tuh banyak tuh ada yang sok induksi ada yang kayak mediasi gitu jadi di relaksasi enggak-enggak posisinya tuh di kota bang penggalian datanya saya saya waktu itu gak ikut saya posisinya di posku kan di posku di gunungnya kan nah temen-temen yang penggalian data ini ada tim sendiri yang timnya mas gesit tadi tuh penggalian data nah kita dapetnya recordingnya aja recording hasil penggalian data sama informasi-informasi itu yang dilempar ke tim lapangan barulah kita pengembangan area pencariannya dari informasi yang sudah digali itu tadi buat kalian yang punya pengalaman horror nyata bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5 itu di hari Sabtu itu di hari Sabtu kita dapet informasi kita dapet informasi karena itu di hari ke-6 pencarian bang jadi kita cuma tinggal satu hari lagi nih di hari Minggunya di hari Minggu itu hari terakhir pencarian artinya kita baru bisa melakukan teknis pengembangan dari informasi yang baru itu kan di hari Minggunya itu hari terakhir pencarian hari Minggu kita dapet data ternyata ada beberapa data itu yang menurut saya penting tuh di urusan yang ini bang misal durasi waktu terakhir korban ini terlihat sama saksi-saksi sama temen-temennya itu durasi waktunya sekitar 15 menit antara 15 sampai 20 menitan lah itu dari puncak jadi kan bisa kita bayangkan tuh bang dari puncak turun 15 sampai 20 menitan baru disitu loss inilah pandangan jadi gak kelihatan itu pertama informasi yang penting terus kedua itu terkait suasana suasana ketika si rekan-rekan ini rekan-rekan korban ini kehilangan pandangan ke dia itu suasananya tuh waktu itu turunan batu ada turunan terjal lumayan terjal yang mengharuskan orang yang berjalan tuh menghadap ke jalur atau membelakangi jalur pendakian lah jadi yang biasanya orang jalan normal hadap ke depan itu tuh harus balik badan untuk membuat jalannya tuh biar aman karena turunannya terlalu terjal bang nah disitu tuh informasi itu jadi akhirnya kita simpulkan kita perlu mencari titik yang dimana mengharuskan orang berjalan membelakangi jalur sama waktu itu tadi acuan kita jadi 15 menit sampai 20 menit dari puncak itu nyampe mana kalau berjalan nah itu yang jadi acuan kita area pencarian baru karena kebetulan area yang diestimasikan lokasi itu tadi itu belum tersapu belum dicari waktu hari pertama pertamanya itu di hari minggu kita eksekusilah itu di hari minggu operasional teknisnya pencarian di area itu pencarian di area itu cuman ternyata di lapangan tuh medannya gak semudah yang kita bayangkan medannya gak semudah yang kita bayangkan dicari secara biasa itu jalan biasa itu gak memungkinkan jadi perlu ada bantuan alat-alat tambahan medannya itu seperti apa mas waktu itu batuan sih bang batuan turunan curam seperti itu jadi banyak 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 kemiringannya kan gambarannya itu kan jalur kiri kanan itu juram jadi jalur jalur kiri kanan dan yang bikin ini tuh rumpunya tinggi-tinggi bang jadi kalau orang ngiranya itu bukan bukan jurang gitu tapi kalau masuk itu langsung ke bawah jadi rumpunya tuh satu setengah meter sampai dua meter jadi orang di dalam tuh tenggelam lebih tinggi rumput daripada orang itu di area situnya akhirnya hari minggu pun nihil bang hari minggu hari terakhir pencarian yang sudah kita maksimalkan dari informasi terbaru itu tetap tidak ada hasil waktu itu gitu tidak ada hasil karena memang keterbatasan alat waktu itu tidak membawa alat yang menunjang sampai sore tidak tidak ada hasil gitu sih kurang lebih saya dengar juga dari risiki ya katanya banyak mohon maaf kayak paranormal gitu ya di lokasi itu ya iya sih seingat saya memang banyak bang karena karena bisa dibilang tuh bukan cuman paranormal sih tapi relawannya pun itu sangat banyak sekali waktu itu oke karena kan gak tau ya atensi masyarakat tuh sangat-sangat-sangat apa ya banyak banget lah yang dateng itu kalau misal dihitung dari awal hari pencarian sampai hari terakhir tuh ya ada kalau seratusan lebih tuh bang dari berbagai elemen juga itu waktu itu ada cerita yang sampai seperti ini juga saya turun saya turun ke bawah waktu mau beli sesuatu ketemulah ibu-ibu tuh bang ibu-ibu naik bawa motor sambil boncengin anaknya gitu sambil bawa kantong kresek ketemu saya naik ibu-ibu kan agak susah tuh ditanjakan bang saya samperin kan kenapa ibu motornya ini mas mau naik gitu mau kemana mau ke posko relawan mas ini ada nasi buat relawan gitu jadi sampe warga setempat pun tetangga desanya pun sampe sampe kayak gitu saling support ya betul-betul jadi kekompakan dan apa ya perhatiannya tuh emang bener-bener pengen ini cepet selesai cepet ketemu dan lain sebagainya kayak gitu sih bang kalau saya ngeliat tuh iya iya dari berbagai elemen ya betul-betul dari berbagai elemen saya denger juga ada yang bawa sajen juga gitu-betul ketemu wah banyak kalau gitu bang jadi kalau biasanya di operasi sarkun memang ada kalau beberapa orang tuh nyebutnya ya sarkun iya sarkun iya kayak gitu jadi itu selalu ada entah teknis yang teknis ya pencarian teknis yang paranormal ya pencarian secara secara mereka kayak gitu nah setelah hari minggu itu apa yang dilakukan mas Eko sama tim waktu itu karena memang operasi sudah ditutup saya sama tim sebagai relawan sebagai anggota anggota pencarian operasi itu ya otomatis kita balik kanan bang kita balik kanan turun ke kota ke waktu itu temen-temen mapala ini ke base campnya mas waktu itu disitu disitu sembari menunggu kan saya ada bantuan kawan lagi nih bang bantuan kawan yang mau dateng yang mau dateng bantuan tim lah personil bantuan personil yang mau dateng mau oper personil jadi yang tim saya ini ada beberapa yang mau balik kanan pulang ke rumah karena itu sudah berarti sudah sekitar 5 harian disana ganti sama personil baru itu sambil nunggu itu kita koordinasi disitu satu pengembangan informasi yang hasil hipnosis dua menghimpun personil menghimpun personil lagi gimana caranya kita melanjutkan lokasi-lokasi yang belum disisir atau belum dicari gitu bang untuk di hari hari minggu balik kanan hari senin hari senin kita bisa dibilang die off lah rest dulu sambil mikir gimana caranya kayak gitu akhirnya mulai melakukan pencarian lagi saat mulai melakukan pencarian lagi kalau ke lapangannya itu di hari kamisnya bang tapi sebelum kamis itu kita ada proses menuju ke sananya gitu baik itu mencari peralatan peralatan pendukung yang saya bilang tadi kan hambatan terakhir kita kan peralatan pendukung tuh itu baik itu pun dari segi legalitas pencariannya gitu karena dari hari senin kita rest selasa itu kita sempatkan yang bantu kita disana tuh beberapa gabungan komunitas salah satunya itu dari itu dari tim itu mengajak mengajak ke mediasi ke waktu itu mengajak mediasi ke menyampaikan lah kita ini pengen mencari lagi nih karena ada lokasi-lokasi yang kita curigai belum dicari dan lokasi-lokasi siang itu kemungkinan lokasi si korban ini gitu terus selain ke mediasi ke kita juga mediasi ke ini betul skala kabupaten kan banget kita disitu mediasinya ke waktu itu untuk mengurus legalitas pencarian betul karena sebelumnya bang kita tuh yang di hari rabu ya di hari rabu pagi itu kita sempet pamit kita sempet nyon seulah ke pemangku kebijakan disitu pemangku kebijakan skala kecamatan lah disitu bilang disitu mau nyari lagi emang kamu siapa kamu siapa disitu nyari lagi di bawah naungan siapa kamu gitu kan karena memang pencarian seperti itu kan selalu di bawah naungan lebaga kan bang kayak yang oppressor pertama tuh di bawah naungannya yang komandoi dan lain sebagainya nah kita kan sebagai relawan sebagai orang sipil yang bukan siapa-siapa kan gak ada otoritas untuk melakukan open sar ulang lah kayak gitu kan kita gak ada otoritas karena setau saya secara prosedural tuh ada alasannya seperti ini bang oppressor bisa dibuka lagi satu ketika ada permintaan dari keluarga jadi meskipun sudah selesai masa oppressor nya keluarga minta nih untuk dicari lagi itu bisa dibuka kedua karena ada tanda-tanda yang mencurigakan atau yang jejak-jejak yang mencurigakan mengarah ke lokasi di hari-hari akhir pencarian itu baru bisa dibuka lagi nah waktu itu karena secara teknis memang tidak ditemukan apapun jadi secara yang dari waktu itu tidak dibuka lagi kayak gitu kita coba tadi pamit ke pemangku yang di skala kecamatan tidak diizinkan waktu itu tidak diizinkan makanya kita direct langsung ke waktu itu direct langsung ke akhirnya dikeluarkan lah disitu sprint surat perintah jadi surat perintah waktu itu yang tertulis sekitar 10 orang tim saya tim gabungan jadi tim gabungan 10 orang yang melakukan pencarian ulang pencarian ulang untuk tim yang dari itu penjagaan penjagaan di sterilisasi area penjagaan di bawah kita 10 orang naik yang di bawah itu dijaga agar tidak ada orang yang naik gitu karena kan nanti bikin rancu operasional kalau misal ada tiba-tiba orang asing naik dan lain sebagainya kan gitu itu sih bang mas Eko mungkin teman-teman para lang sama Erjel Saset pada nanya ya kenapa sih sampai segitunya untuk melakukan pencarian lagi gitu jadi kalau kita mikirnya tuh kan oppressor nih kalau misal gak sampai ketemu itu masih ada hal yang ganjel lah bang jadi kayak kita gak belum menyelesaikan tugas yang sudah diberikan kayak gitu itu satu kedua juga kan waktu itu memang apa ya karena memang ingin ya ingin capaian kita goals kita itu ya ketika ketemu gitu sih bang oke lalu pencarian dilakukan di hari Jumat nih hari Kamis sih bang hari Kamis kita naiknya nah sebelum itu juga kan selain ke instansi terkait yang saya sampaikan tadi itu kita juga sempat meminta izin lah pamit ke orang tua orang tua almarhum waktu itu saya dateng sama beberapa rekan saya ke rumah gitu saya pamit disitu mau minta izin untuk mencari kembali gitu nah sebenarnya secara-secara dari keluarganya tuh sudah ikhlas sebenarnya gitu jadi kayak bilangnya orang tuanya yaudah kalau misal punya keinginan untuk mencari lagi saya malah kami malah seneng gitu kali malah seneng tapi kalau misal gak ketemu juga kami udah ikhlas kayak gitu untuk yang di orang tuanya setelah izin orang tua hari Kamisnya nah sebelum naik itu kan kita sudah kemarin kan sudah evaluasi tuh hasil data dan lain sebagainya kalau kita perlu untuk melakukan bisa dibilang vertikal lah operasi operator vertikal gitu yang membutuhkan alat-alat bantuan seperti tali dan lain sebagainya itu kita mau survei bang kita mau survei naik ke atas untuk mencari kira-kira tambatan mana nih yang bisa kita jadikan anchoring lah kita jadikan anchoringnya nah setelah kita survei ternyata di atas kan gak ada pohon sama sekali kan gak ada pohon sama sekali disitu kita simulasikan data yang awal tadi di satu lokasi itu memang ada satu batu besar tapi kalau kita hanya menambatkan tali itu di satu batu besar tersebut kan risk kan untuk jatuh tuh potensi batu ini tergelincir kalau dibebanin kan kita gak tahu tuh posisinya nah untuk amannya kita pakai backup waktu itu kita di hari kamis pagi tuh kita sempat membuat besi bang jadi kita datang ke tukang las kita request tuh besi sekitar diameternya 10 milian lah 10 mili panjangnya sekitar 1 meteran itu kita bikin 8 8 biji yang kita tanam 4 waktu itu jadi kita zig zagin di jalur jadi kita tanam zig zag di jalur untuk backup tambatan yang di batu besar ini untuk buat safety nya lah ketika mister batu ini tergelincir kita masih tertambah tuh di backup ini tadi berarti lokasinya yang 20 menit dari puncak itu betul area situ setelah turunan yang hadap ke belakang tadi tuh hadap jalur itu setelah survei terus yang hari kamis kita naik kamisnya itu kita naiknya siang kamis siang kita naik kamis siang kan estimasi perjalanan ke lokasi yang kita jadikan camp atau base camp itu tadi itu kan di area ada yang orang sebut batu langgar lah itu batas vegetasi jadi ada batu terus bisa buat duduk disitu disitu tuh disitu dibawah itu kita camp disitu terus untuk rencana pergerakannya saya bagi tiga tim saya bagi tiga tim disitu ada tim yang stand by posku stand by base camp ini itu dua orang terus ada tim tim yang melakukan penyisiran disamping punggungan atau samping lereng jalur lah lah disininya itu tim sisir terus ada tim vertikal yang pakai tali dari atas turun ke bawah dari atas pakai tali turun ke bawah pakai metode kalau abang pernah lihat wiper mobil gitu jadi kita turun terus kita kiri kanan kiri kanan gini mencari gitu itu yang tim vertikalnya singkat cerita di hari Jumat pagi kita mulai pencarian dengan komposisi tiga tim tadi itu tim sisir mulai jalan di lokasi yang penyisiran area bawahnya itu tapi lewat jalan kaki lewat pinggir punggungan lerengnya tim vertikal dari atas dari atas nah rencananya kan saya waktu itu minta izin untuk penambahan waktu pencariannya kan tiga hari itu rencananya hari Jumat itu saya menyisir di area utara terus area utara itu berarti kalau dari bawah sebelah kanan sebelah kanan jalur terus hari Sabtunya saya nyisir area selatan sebelah kirinya jalur hari Minggunya buat evaluasi dari pencarian dua hari ini kira-kira lokasi mana nih yang memungkinkan kita untuk cari ulang gitu dari tanda-tanda gitu akhirnya di hari Jumat kita udah sisir tim penyisir dari bawah kita vertikal dari atas kita sapu sampai jam 12 siang itu salah satu temen saya yang turun karena saya waktu itu gabungnya di tim vertikal tim vertikal itu saya sama yang turun saya sama temen saya temen saya nyisir gak ketemu eh sorry pagi itu saya saya nyisir dulu gak ketemu apa-apa gak ada tanda-tanda saya jam 12 siang itu naik lagi naik di titik tambatan ini gantian temen saya yang turun temen saya yang turun waktu operasional kita kan sampai jam 3 karena estimasi perjalanan dari lokasi anchor ke camp kita untuk pergerakan esok hari itu itu kurang lebih satu jam setengah atau dua jam lah segituan estimasi perjalanan dengan jalur yang memang yang saya bilang tadi anginnya kenceng gitu jalurnya sempit kiri kanan jurang itu terus temen saya nyisir saya di atas nah setelah kurang lebih setengah tigaan temen saya mulai naik nah itu disitu kita pas di area anchor tuh ada temuan apa ya perdu perdu kayak rumput gitu bang tapi ranting ranting kecil tapi itu bekas kayak bekas ditarik bekas tarikan patah lah patahnya tapi bukan patah dari bawah tapi ujung dari ujung itu bekas ditarik nah kita akhirnya memutuskan buat extend waktu yang awalnya jam tiga tarik mundur balik kanan kita extend satu jam untuk mengecek si arah patahan ini tadi ke arah selatan kan rencananya besok tuh hari sabtunya kan nah karena ada tanda-tanda tadi kita keputusan turun hari itu juga sore itu juga temen saya yang di utara diminta naik buat oper tali tali kita oper ke selatan kita turun lah waktu itu saya yang turun kan saya pagi pagi turun naik temen saya gantian turun saya posisi di atas saya yang turun ke selatan saya yang turun ke selatan turun nah pertama kali turun itu saya udah mulai mencium aroma-aroma gak enak tuh aroma-aroma anjir aroma-aroma jenazah gitu menyengat banget pokoknya nempel lah di hidung turun akhirnya itu jadi salah satu acuan saya buat mencari sumber bau tadi gitu jadi setelah dari tanda-tanda ranting acuannya bau tadi saya turun ke arah bau itu turun-turun kurang lebih 40 atau 50 meteran saya mulai ngeliat tuh ngeliat kaki saya ngeliat kaki karena waktu itu sepatunya kan warnanya mencolok sepatu tapaknya itu warna putih sepatunya hitam tapaknya warna putih saya ngeliat kaki wah kaki saya pastikan lah sebelum saya lapor ke atas nih sebelum saya informasikan ke atas saya pastikan dulu saya turun lagi saya turun saya turun saya turun kurang lebih kedalaman 75 meter atau 80 meteran itu saya orientasi ternyata itu betul yang kita cari gitu korban seperti itu yang diliat seperti apa mas? posisinya itu korban ini almarhum ini tertelungkup jadi tersangkut di dua batang pohon gitu kalau dari analisa saya semenjak si korban atau almarhum ini jatuh itu tidak tidak bergerak disitu aja jadi gak gak ada upaya atau misal jatuh terus masih bisa bergerak gitu enggak jadi tetap disitu gitu jadi ketika sudah melihat ada jenazah itu apa yang dilakukan? nah ketika saya pastikan kalau itu benar-benar yang kita cari gitu saya langsung informasikan kan ke atas waktu itu pakai instruksi peluit saya pakai peluit saya tiga kali peluit peluit tiga kali perit-perit-perit gitu terus orang atas tim menginstruksikan saya lebih ke teriaksi bilang azan azan kok azan saya azan lah disitu saya azan saya lantangkan suara saya disitu saya lantangkan suara saya wah itu langsung merinding sekali merinding campur takut campur lega campur seneng karena memang apa ya jeripayah kita gitu yang hasil operator itu membuahkan hasil gitu gitu sih bang itu berarti jauh ya dari posisi jalur ya kurang lebih kalau ke bawah vertikalnya tuh 75an meter kan kita pakai tali tali itu kita biasa sebutnya kan tali karmantel tali karmantel dalam juga ya 100 meter kita pakai talinya jadi itu sekitar 70an 75an meter oke dan medanya itu miring terus vertikal miring lagi makanya kalau pohon aja disitu pohon itu awal awal vegetasi bang jadi yang sebelumnya kan atas kan rumput-rumput atas rumput-rumput bawah ini awal vegetasi makanya si korban atau almarhum ini tertambatnya disitu karena memang itu awal-awal vegetasi jadi memang kalau dari atas secara sudut pandangnya tuh gak keliatan karena tadi miring terus vertikal miring lagi jadi kita gak bisa ngeliat dari atas jejak jalur jatuhnya gitu tapi kalau dari bawah keliatan dari bawah tuh ngebentuk jarur kayak bekas dilewatin orang gitu lalu langsung dievakuasi juga hari itu enggak waktu itu karena secara status kita kan bukan gawat darurat lagi karena secara urgensi sudah tidak harus dievakuasi segera secara urgensi karena memang posisinya sudah meninggal berarti mas Eko ngecek dulu ke almarhum ngeceknya waktu itu gak ngecek sampai nyentuh bang ya karena posisinya jenazahnya itu kan posisi sudah menghitam gitu jadi kan saya waktu itu gak bawa sarung tangan latex jadi untuk menyentuh pun saya gak berani karena kan bahaya juga kan bang untuk bakteri jenazahnya itu kan kalau ke kulit kan bahaya gitu jadi saya gak menyentuh secara fisik saya orientasi secara visual jadi saya keliling itu posisinya seperti apa bentuknya seperti apa seperti itu jadi memang ada kalau saya ngeliat di bawah itu ada benturan gitu di area kepala kemungkinan terjatuh kepalanya terlebih dahulu gitu benturan disitu nyangkutlah disitu gitu cuman waktu saya nyari memang ceceran kayak topi terus informasinya kan bawa kamera kamera action gitu itu gak gak ketemu jadi kemungkinannya jatuh ke bawah atau seperti apa saya waktu itu langsung fokus ke si korbannya ini gak fokus ke yang lain jadi benda-benda yang di bawah itu gak ditemukan belum belum ketemu waktu itu sampai akhir pencarian pun kayaknya gak gak dicari juga oke lalu setelah itu saya instruksi ke atas untuk meminta satu bantuan orang lah untuk memikirkan nih ini gimana caranya untuk evakuasi seperti itu jadi kita pakai vertical rescue kah atau seperti apakah saya coba meminta pertimbangan waktu itu rekan saya untuk turun ke bawah saya kurang lebih disitu ya ada kalau sejam-sejam setengah adalah gitu nah takut mah pasti waktu itu cuman saya coba untuk menghibur diri lah menghibur diri waktu itu saya bawa rokok juga saya nyalain rokok saya terus saya coba gitu untuk menghibur diri saya dengan ngobrol gitu ngajakin ngobrol ke jenazahnya gitu ke almarhumnya gitu Alhamdulillah sudah ketemu gitu udah seneng nih keluarga nih kayak gitu pulang habis inilah bisa dimakamkan dengan layak dan lain sebagainya wah itu seneng banget lah saya saya ngerasa ya kayak wah akhirnya ketemu lah ini yang dicari ketemu itulah untuk saya menghibur diri gitu bang rekan saya dateng turun ke bawah akhirnya gantian sama rekan saya rekan saya memastikan pasang marker kalau kita biasa pakai marking gitu tanda penemuan pasang marker sambil diskusi koordinasi terkait ini nanti evakuasinya kayak mana setelah itu saya naik saya naik ke atas buat koordinasi sama pemangku kepentingan waktu itu kan kita sprintnya kan dari saya koordinasi sama koordinasi gimana gini gini terus arahannya mau dievakuasi malam itu cuman karena secara urgensi pertimbangan kami bisa ditahan bisa ditunda esok hari waktu terang gitu terus kedua juga secara tim karena tim saya kan dari pagi tuh bang udah dari pagi pencarian kami udah dari pagi pencarian kan pasti energi juga sudah terkuras artinya aware udah kewaspadaannya udah turun lah jadi takutnya ada apa-apa aja gitu di jalan jadi baru besoknya tuh dievakuasi betul-betul kita tahan besoknya baru evakuasi kurang lebihnya seperti itu evakuasi pun itu kita memakan waktu kurang lebih 10 sampai 11 jaman lah pagi start evakuasi jam 8an itu baru turun ke bawah tuh sore jam setengah 4 jam 4an jadi di rumah sakit tuh malam waktu itu saya gak ikut turun ke rumah sakit jadi saya setelah saya evakuasi sama tim dari lokasi terjatuhnya itu ke jalur ke jalur ini dari jalur ke bawah itu sudah di handle sama temen-temen yang tim-tim yang baru dateng yang baru buat ini ya apa recharge energinya lah kurang lebih gitu berarti saat itu ketemu lagi gak sama keluarga almarhum atau gimana justru malah keluarga almarhum yang dateng ke rumah saya tapi bukan dalam waktu dekat beberapa bulan kemudian nyamperin ke jombang ke tempat saya ke rumah saya buat silaturahmi kalau setelah pasca itu kan di rumah sakit udah handle pemakaman dan lain sebagainya yang gak sempat kontak apa-apa saya juga posisinya langsung turun langsung persiapan untuk balik kanan dan kita dari luar kota persiapan untuk balik kanan balikin alat pamitan dan lain sebagainya barulah kita balik tapi itu tetap kita komunikasi via handphone gitu sama orang tuanya apa yang dirasakan sama mas Eko ketika melihat almarhum pertama kali seneng campur apa ya lega lega sebenarnya lega karena kita menyelesaikan tugas itu yang ada di pikiran saya waktu itu karena kan kami kadang tuh menganggap bukan kadang kita menganggap tugas itu adalah kehormatan jadi kita harus sebisa mungkin menyelesaikan kehormatan kita jadi lega lega banget oke walaupun memang sudah meninggal gitu ya tapi setidaknya bisa ditemukan jenazahnya betul minimal bisa dikenang dengan layak oke nah pas pertemuan sama keluarga al-mahram itu seperti apa itu kebetulan pas keluarga kan pemakamannya itu bukan di Bondowoso di Sidoarjo nah kebetulan pas keluarga al-marhum ke makam ke Sidoarjo kan deket dari Jombang estimasi kan dua jaman mampir ke rumah si Laturahmi jadi itu ya saya dipeluk sama ibunya saya dipeluk sama bapaknya kayak gitu kayak gitu jadi bener-bener sampai sekarang pun kita masih komunikasi kadang masih kontak-kontakan nanya kabar gitu nah mas Eko ini kan udah banyak melakukan pencarian ya dan kemarin juga sempet ada salah satu kisah viral itu ikut juga evakuasi ya 19 pendaki tersesat selama 5 hari di Gunung Putak ya gimana guys lanjut part 2 gak komen 10 ribu di bawah setelah menemukan almarhum almarhum gitu ya pernah gak sih gitu bermimpi atau tiba-tiba nginget lagi kejadian itu gitu kalau bermimpi sih enggak bang tapi kalau nginget pasti karena itu salah satu kejadian yang ya salah satu kejadian yang berharga lah di pengalaman perjalanan hidup lah gitu bisa-bisa sampai sejauh itu gitu gitu sih bang kalau menurut mas Eko sendiri gunung piramid itu ya bisa buat pemula atau enggak nah kadang kita juga perlu bedah juga nih bang pemula yang kita maksud itu kayak mana gitu kan saya saya pikir semua orang ya meskipun orang yang sering banget naik gunung di semua gunung tuh mereka pemula oke karena setiap momen setiap waktu itu pasti suasana kejadian perjalanan itu pasti berbeda jadi kita enggak bisa meremehkan atau apa ya kita mikir kalau kita sering naik gunung terus di gunung ini kita udah bisa apapun kayak gitu itu dibuang jauh-jauh ya jadi kita harus berpikir sebagai pemula dimanapun gunungnya gitu sih bang kalau untuk piramid sendiri ya setiap orang yang pengen naik kesana ya harus mikir dia pemula biar dia lebih waspada dia aware rata-rata kalau yang mas Eko temuin ya tragedi hilang atau tersesat itu karena apa sih nah rata-rata tuh nah kalau di kegiatan alam terbuka tuh kita kenal ada objective danger sama subjective danger bang nah bisa dibilang presentase tertinggi itu penyebab tersesat hilang terjatuh tuh disebabkan oleh subjective bahaya yang timbul dari diri sendiri yang sebenarnya bisa kita antisipasi dengan persiapan yang matang penggalian data informasi yang jelas tim yang solid dan lain sebagainya nah penyebabnya rata-rata memang dari sumbernya dari diri sendiri jadi yang sumber objective yang dari alam itu sangat minim sekali total udah berapa mas Eko tuh melakukan pencarian orang hilang dan tersesat seingat saya ada kalau 4-5 kali 4-5 kali oke guys gimana nih kita lanjut ke part 2 atau enggak boleh banget 10 ribu komen di bawah ya itu dia guys kisah pada kali ini makanya kemanapun kita pergi sebenarnya bukan ke gunung doang jadi ke tempat wisatapun kalau misalnya kita enggak menyiapkan secara matang gitu ya jangan-jangan malah jadi sarang arena bahaya nih buat diri kita sendiri dan juga orang-orang yang pergi ke tempat wisata itu gue Fajar Ditya RJ5 undur diri ciao selamat menikmati 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 selamat menikmati